Naga Naga adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Naga berwujud seekor ular besar dan ada pula yang bersayap setelah dapat mengembuskan napas api. Dalam mitologi Hindu, dikisahkan bahwa para naga merupakan anak-anak resika siapa dari perkawinannya dengan Liwikadru. Dari sekian banyaknya naga, ada nama-nama naga yang terkenal antara lain, Chesa, Taksaka, dan Basuki. Dikisahkan dalam itihasa Mahabrata ketika para Pandawa dan istrinya meninggalkan kerajaan untuk menjalani masa Hasan Yasin. Mereka pergi ke hutan untuk bertapa melakukan penebusan dosa. Pandawa mendapatkan cucu Arjuna yaitu Parikesit yang merupakan anak dari Abimanyu untuk menjadi raja menggantikan Yudhistira. Pada satu hari, Raja Parikesit pergi berburu ke tengah hutan. Ketika mengejar sekor buruan, Raja Parikesit sampelah di sebuah tempat pertapaan di mana tinggal begawan samiti yang sedang duduk bertapa dan membisu. Kemudian, Raja Parikesit bertanya tentang kemana perginya buruannya kepada Brahmana itu. Namun, karena sedang bersemedi, ia tak menjawab pertanyaan sang raja. Kemudian Parikesit merasa kesal lalu mengalungkan bangkai ular di leher begawan samiti. Hal itu diketahui oleh putra sang begawan yaitu sang serenggi, lalu mengutuk Parikesit bahwa ia akan tewas digigit ular dalam waktu tujuh hari. Walau berbagai cara dilakukan oleh Raja Parikesit, namun malang, kutukan itu tidak bisa dindari. Raja Parikesit tewas digigit ular bernama Naga Taksaka. Taksaka adalah naga yang pernah bersumpah akan membunuh keturunan Arjuna karena wilayahnya dijadikan kerajaan indraprasta oleh Pandawa. Kekalahan sebelumnya melawan Arjuna membuat Naga Taksaka dendam dengan keturunannya Arjuna. Setelah Raja Parikesit wapat, putranya Jana Mejaya diangkat sebagai raja. Di kemudian hari, Raja Jana Mejaya mengetahui bahwa Taksaka yang membunuh ayahnya. Akhirnya, sang raja mengadakan upacara pengorbanan ular untuk menyapu seluruh spesies ular dari muka bumi. Upacara tersebut dikenal dengan sebutan Sarpa Homa. Dengan mantra-mantrasis yang dibacakan oleh para Brahmana, peribuan ular dan naga melayang di langit bagaikan terisap dan lenyap di telan api pengorbanan. Sarpa Homa ini hampir mengusnahkan semua naga dan ular di muka bumi. Peristiwa ini juga merupakan terbuktinya kutukan Dewi Kadro ribuan tahun yang lalu. Merasa nyawanya terancam oleh ritual Sarpa Homa, naga Taksaka berusaha meminta bantuan kepada Dewa Indra agar diselamatkan. Akibat kekuatan ritual Sarpa Homa, kekuatan para naga menjadi hilang. Walau Dewa Indra berusaha membantu para naga itu, namun tetap gagal oleh kekuatan ritual Sarpa Homa. Kemudian, Naga Basuki meminta bantuan kepada Sang Astika agar dapat menolong para naga dari kepunahan. Di tempat ritual Sarpa Homa, datanglah seorang Brahmana bernama Astika. Ia memohon dengan tulus kepada Maharaja Janamejaya agar menghentikan pengorbanan ular tersebut. Sang Astika mengatakan bahwa upacara tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Karena merasa terharu dengan ketulusan Sang Astika, Maharaja Janamejaya menghentikan upacaranya. Setelah Astika pulang, Sang Raja merasa kecewa karena upacaranya tidak sempurna. Sebagai gantinya, Resi Waisam Payana menuturkan sebuah kisah panjang untuk Sang Raja. Kisah awal para kakek buyutnya yaitu Pandawa dan Korawa hingga pertempuran besar di Kurusetra. Kisah yang dikenal dengan Perang Barata Yuda yang ditulis oleh bagawan biasa dalam sebuah kitab bernama Mahabarata. Dengan demikian, meraihlah era seluruh bangsa naga di bumi. Mereka telah musnah. Keturunan mereka yang terdisa adalah para ular. Sedangkan, para naga yang selamat dari ritual Sarpahoma harus tinggal di dunia yang bernama Nagaloka yang tepatnya di Sabta Patala. Jangan lupa endokan musim sempurna dan